Horee, akhir pekan segera datang nih. Waktunya istirahat sejenak dari rutinitas. Kalau Unyel sih, sukanya menghabiskan akhir pekan sambil icip-icip makanan enak sama keluarga dan teman-teman. Kayak icip-icip basododol ini nih, cuma ada di Indonesia. Mantul! Eh, masih ada yang enak, sama enak banget lagi lho. Ceki Daud selengkapnya dalam Laptop Si Unyel, episode sahabat lezat. Yummy! Teman-teman, walaupun di akhir pekan Unyel suka icip-icip makanan enak, bukan berarti boleh makan sembarangan ya. Harus tetap makan makanan kayak nutrisi, kayak cikuwa yang dibuat dari ikan ini. Rasanya kenyal dan gurih banget kayak baso ikan. Bisa diolah jadi campuran sup, ditumis, atau diisi dengan daging udang. Yummy! Eh iya, katanya cikuwa ini jadi salah satu rahasia kecerdasan dan umur panjang orang Jepang lho. Iya, makanan ini memang berasal dari Jepang. Tapi sudah ada pabrik yang bikin kok di Indonesia. Ikan yang dipakai untuk membuat cikuwa adalah ikan laut jenis kuniran dan suangi. Atau dikenal juga dengan ikan mata goyang. Hihihi, lucu ya namanya. Daging ikan-ikan ini harus dihaluskan dulu ya, sampai menjadi kayak gini nih. Orang Jepang menyebutnya surimi. Nah sekarang waktunya masukkan bumbu-bumbunya nih. Biar rasa cikuwanya nanti makin yahut. Ada gula, tepung, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Terus tambahkan air dingin ya, biar surimi dan bumbu-bumbunya bisa melekat. Oh iya, teman-teman tau gak kenapa anak-anak kayak kita suka disuruh makan ikan? Terutama ikan laut. Soalnya ikan punya kandungan asam amino yang banyak. Karena kan hidupnya di air asin. Nah asam amino itu jenis protein sederhana yang diperlukan otak kita. Biar bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau mau dipakai mikir, otak kita harus dikasih asam amino yang banyak-banyak tuh. Terus ikan laut itu juga kayak omega-3. Jenis asam lemak baik yang gak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh kita. Adanya cuma di makanan laut kayak ikan gini. Nah omega-3 itu bagus banget buat terkembangan otak anak-anak kayak kita di masa pertumbuhan. Wah lihat cikuwanya sudah dicetak tuh teman-teman. Bentuknya memang mirip tabung gini ya. Butuh waktu sekitar 30 menit. Mulai dari mencetak adonan sampai ke pembakaran cikuwanya. Wah keren ya warnanya bisa berubah. Rahasianya pas pembakaran terakhir. Yang dibakar cuma bagian tengahnya saja. Makanya ada garis coklatnya kayak gini. Kalau di Jepang sana cikuwa diolah dengan banyak cara. Ada yang dibikin kuah atau cuma direbus gitu aja. Soalnya cikuwa ini rasanya sudah gurih. Dulu cikuwa ini termasuk makanan yang harganya mahal banget loh. Cuma bisa dinikmati pas acara tahun baru saja. Tapi karena banyak yang suka sekarang mulai banyak yang membuat dan bisa dinikmati kapan saja. Cikuwa juga enak kalau dikombinasikan sama udang. Cikuwa rebus tinggal kita kasih deh isian daging udang yang sudah dihaluskan. Dijamin rasanya makin gurih, rih, rih. Rasanya juga kenyal kayak baso tuh. Ah ngomongin soal baso. Unyong jadi pengen makan baso beneran nih. Kalau gitu kita berburu inovasi baso unik ke kota Garut yuk. C'mon. Barso, Barso, Barsododol. Barso, Barso. Eh, eh. Aduh. Pengen pipis lagi. Amat. Aduh. Oi, gerobak. Tungguin lo. Aduh, gawat nih. Si Oga, dagang basonya dimana sih? Eh, ah. Aduh, bucung gabus. Bujuk dah. Ai diseruduk gerobak. Eh, gak. Ngapa tuh gerobak dibirin jalan diri? Tanggung jawab nih. Badan ai pada sakit dan nih. Ah, koi pengen dapat gak nahan gerobaknya. Kan jadi berantakan dagangan Oga. Lah, ngapa jadi ai yang disalahin? Ai yang diseruduk, ai juga yang disalahin. Biar terasang nih. Tuh, kita sain tuh. Aduh. Makan tuh, Barso. Aduh. Oh, gak ah kalau urusan sama Mama lagi. Ribet. Mending gak kabur. Jangan kabur dulu, woy. Masih banyak ini Barsonya. Teman-teman. Beli kelapa parut sambil minum es cendol. Kalau main ke kota Garut, jangan lupa beli dodol. Cakep. Yap, Garut tidak hanya dikenal sebagai sentra kulit domba, tapi juga dodol. Dari dulu sampai sekarang, makanan tradisional ini masih eksis abis deh. Panganan manis satu ini terbuat dari campuran tepung ketan, santan kelapa, gula, dan garam. Para perajin dodol terus berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Mulai dari menambahkan aneka rasa, sampai membuat kue dodol kukus. Baso dodol, bahkan es goyo buat dodol. Wih, unik banget kan? Rasanya? Beuh, dijamin. Bikin lidah goyang terus. Hehehe. C'mon, pertama kita buat kue dodol kukusnya ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan dasar dodol yang dimix dengan cita rasa kue bolu. Pertama mixing telur, gula, dan bahan pengembang sekitar 10 menit. Baru deh, masukkan tepung terigu dan tepung ketan. Mixing lagi hingga tercampur rata. Terakhir, tambahkan pewarna makanan dan mentega cair. Tuang ke dalam loyang dan kukus sekitar 30 menit. Nah, kalau sudah matang, tinggal kasih topping biar makin cantik di tampilannya. Yang jadi favoritnya ada rasa coklat dan keju. Ah, itu sih favoritnya unyel semua tuh. Eh, masih ada satu lagi nih yang mau dibuat. Yap, baso dodol. Eh, bukan baso diisi dodol atau sebaliknya ya. Tapi adonan basonya yang terbuat dari bahan dasar dodol. Campur tepung beras dan tepung ketan dengan air panas. Tambahkan juga aneka bumbu biar makin sedap. Dan jangan lupa coklat gurih. Selain sebagai pewarna, ini dia yang bikin si baso dodol punya cita rasa yang khas. Tuh kan, tuh kan teman-teman di rumah penasaran kan sama rasanya. Hehehe, sama unyel juga kok. Berbeda dengan baso kebanyakan yang berbentuk bulat, baso dodol dibentuk kotak dan diisi dengan cincangan daging ayam. Wih, makin mantap nih. Rebus baso dodolnya sampai matang ya. Biar makin sedap lagi, baso dodol dihidangkan dengan aneka olahan ikan lainnya. Dan juga kue tiaw. Terakhir, beri kuat om yam deh. Alright, baso dodol siap disantap. Bareng dodol kukus dan es goyobot dodol. Beuh, siapa yang mau ikut nyobain? Terima kasih telah menonton!